Kota Wisatambang Soalunto Berbagai peninggalan masa lalu juga turut menghiasi keberadaan kota tersebut Salah satunya peninggalan Presiden Kedua Republik Indonesia, H.M. Soeharto Di sudut kota, tepatnya di daerah Karanganyar, Desa Santur, Kecamatan Barangin Berdiri ke sebuah bangunan yang unik dan berbeda dengan yang lainnya Dengan luas 21 x 21 meter, atapnya bersusun tiga bergaya demak tanpa menara Ditambah dengan halaman yang luas Di depannya tertulis Masjid Nurul Haq Di dalam ruangan sungguh terasa lapang Dengan loteng yang tinggi dan berwarna putih membuat suasana menjadi sejuk Meski kondisi di luar sedang terik dan tanpa menggunakan penyejuk ruangan Dari dalam masjid akan terlihat kapan masjid ini diresmikan Tepatnya tanggal 12 Januari 1988 Satu dari 999 masjid Yayasan Amal Bakti Pancasila berdiri di kota Sawalunto Jahidin Bendahara Masjid YAMP Nurul Haq menyebutkan Usia yang lebih dari seperempat abad tersebut Membuat kondisi masjid sudah mulai memprihatinkan Bangunan yang mulai miring hingga lantai dan dinding yang retak Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat sekitar Dalam 2 tahun terakhir Masyarakat mulai menggalang dana untuk perbaikan Yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah dengan program Impa Serbu Ya kami sebagai pengurus tentu merasa prihatin Karena lantai dari masjid ini sudah bergelembung-gelembung Yang sudah tidak rata lagi Sudah itu tiang dari masjid ini sendiri Sudah mulai miring-miring Dan kemiringannya ada sampai beda kemiringan Antara yang atas dengan yang bawah itu ada 10 cm Jadi sudah agak ngeri Nah kami di samping membuat dari masyarakat ini Ada namanya Impa Serbu Artinya kami dari Dusun Karanganyar Berkerjasama dengan desa dan dusun Itu mencoba menggairahkan masyarakat Untuk bisa impak serbu Artinya impak seribu Tapi ternyatanya bukan seribu yang turun Malahan puluhan ribu Alhamdulillah pada saat ini Untuk pelaksanaan pembangunan Masjid ini atau renovasinya Sudah menghabiskan dana sekitar 150 juta Tiang utama yang baru diperbaiki Sekitar 6 tiang dan 9 tiang teras Untuk sementara proses perbaikan tertunda Karena keterbatasan anggaran Dimana saat ini sudah menggunakan dana Lebih kurang 150 juta rupiah Direncanakan setelah Idul Adha Akan dimulai lagi perbaikan Pengurus dan masyarakat sangat berharap Ada bantuan dana dari berbagai pihak terkait Agar perbaikan masjid tersebut Dapat terlaksana Sementara itu warga sekitar Yang juga sering menjadi imam Haji Ismail menyebutkan Masjid sumbangan masyarakat muslim Se-Indonesia tersebut Digunakan oleh masyarakat sekitar Untuk berbagai kegiatan Di antaranya Taman pendidikan Al-Quran Hingga pertemuan warga Ia berharap renovasi tersebut Mendapat perhatian Dari berbagai pihak Agar perbaikan cepat terlaksana Sehingga masjid tersebut Kembali menjadi pusat kegiatan Masyarakat setempat Seperti sedia kalah Dari Saul Unto, Sumatera Barat MEB Jodirajo Cendana TV Melaporkan Melaporkan